Intro Karena tidak pandai berenang, dua orang pelajar pondok pesantren Assobirah Titi Aloban Bandar Tinggi Labuhan Batu bernama Cinta Alicia, 14 tahun dan Rizky April Yandi, 15 tahun Hanyut terbawa derasnya Sungai Aiknatas di wisata alam Gamora Desa Simonis, Aiknatas, Labuhan Batu Utara Peristiwa ini terjadi di saat kedua korban mandi bersama teman satu pesantren di lokasi wisata alam Gomara untuk mengisi hari libur Mendapat informasi tersebut, petugas dari BBBD Kabupaten Labuhan Batu Utara dibantu Basarnas dan warga sekitar langsung turun ke lokasi kejadian melakukan pencarian terhadap kedua korban dengan cara melakukan penyisiran di sepanjang tepian alur sungai Danru Basarnas, Romy Ersa mengatakan pihaknya akan terus berupaya semaksimal mungkin melakukan pencarian dua orang pelajar pesantren yang Hanyut dengan menyusuri Sungai Aiknatas hingga kehilir menggunakan perahu karet Hingga saat ini kedua korban Hanyut tersebut belum juga ditemukan terkendala oleh debit air sungai Aiknatas yang mengalami kenaikan Sedangkan upaya pencarian terhadap korban masih terus dilakukan oleh BBBD Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Basarnas dibantu oleh warga sekitar Pada hari ini kita melakukan pencarian terhadap orang terseret arus Hanyut ya Pak? Hanyut, terseret, terbawa arus Itu dari mana tuh Pak warga yang terseret arus itu? Apa, rombongan dari pesantren Soeibah Rateprapat Terus Pak, kronologis kejadiannya gimana? Kronologisnya mereka berwisata, mandi-mandi di sini Kemudian dua orang terseret terbawa arus Satu laki-laki, satu lagi perempuan Atas nama Sinta dan Rizki Terus orang bapak ini mau berangkat menyusuri sungai yang Aiknatas ini? Ya, rencana pencarian kami pada hari ini Langsung menyusirin ke hilir, ke bawah sungai Menggunakan perahu rapi Dari Labuhan Batu Sumatera Utara, Samuel Tampogolo melaporkan Terima kasih telah menonton!